Ya, kembali lagi Tuan Rumpa Pirsa dalam round of 16 ada juga babak 16 besar dari Pial Dunia Qatar 2022 pertandingan Rauh Perancis menghadapi Polandia. Dan kalau misalnya dilihat ada Polandia juga yang pasti bisa memberikan sebuah kejutan ya. Dan kita juga tahu waktu itu zaman dulu Pak Eric Tohir, zaman dulu ada Bonik untuk pemain Juventus yang bisa membawa Polandia terakhir kali lolos ke Vassar Nautor di tahun 86. Dan setelah berapa puluh tahun, sekarang baru sekarang lagi Lewandowski, Pak Eric Tohir. Ya, kalau kita lihat kan memang walaupun tim Polandia ini cukup sudah berumur. Tetapi sebenarnya di segala lini kalau kita lihat sebenarnya dia cukup punya. Kiefernya bagus, defendersnya Glick, ya dulu masih di seri A zaman saya, saya tahu sekarang. Terus midfieldersnya ada Zelinski, attackingnya Lewandowski. Saya nggak tahu sayapnya, tapi dia punya kompensi yang baik walaupun umurnya tua. Jadi memang menurut saya Perancis yang nggak boleh leungah, ya prediksi saya memang Polandia akan lebih main bertahan. Dan tentu kita lihat lagi kembali Lewandowski ini tetap saya bilang asal pergerakan bolanya tidak terlalu berat buat dia, tetap membayakan di titik-titik tengah. Nah itu dia, tapi mungkin sedia juga. Pak Bukus, saya masih mau nanya lagi sama Bunga Eric di sini, karena jarang susah banget ketahuan dengan Bunga Eric. Tiga kali loh, tiga kali janji mau ke sini, baru yang ketiga baru berhasil. Bunga Eric aja terus jangan-jangan. Iya makanya Bunga Eric, jadi mumpung di sini kita tanyain aja Bunga Eric. Ini kan orang selalu bilang Messi, Ronaldo, tapi lupa ada yang nama Mbappe. Mbappe. Udah tiga gol, dan dia saat ini juga pemain yang selalu memberikan warna berbeda dan dia ingin mengejar golden boots juga nih. Pendapat atau kepandangan dari Bunga Eric tentang Mbappe? Ya Mbappe kan usianya masih 23 tahun, dan dia kalau habis Ronaldo, Messi banyak orang melihat dia lah. Cuman pertanyaannya bisa gak dia terus meningkatkan dia punya skill? Karena kan main di Liga Perancis itu Liga yang... Liga petani katanya. Liga konsisten lah. Jadi mustinya dia mesti berani main di tempat lain. Seperti Ronaldo waktu itu meloncat ke MU, terus ke Real Madrid ya. Messi walaupun gimana dia di Barcelona, sebuah Liga yang berat ya. Nah Mbappe ini menurut saya kalau dia tidak men-challenge diri dia untuk main ke Liga yang lebih besar, ya dia akan bisa menurun gitu. Tapi ini pemain yang luar biasa. Berarti dalam artian Bunga Eric mengatakan seperti ini, bahwa dia harus bermain di tim yang notabene adalah belum tahu karakternya dia dalam artian seperti itu, jadi dia juga harus kembali lagi. Dia harus bisa mengembangkan. Kalau di sini di PSG, di Perancis zona nyaman yang dia mungkin malah di serve. Bukan dia, walaupun dia beberapa kali membawa bola sendiri ya. Tetapi menurut saya ya Mbappe pemain bagus. Betul, itu dia. Bagus banget lah. Bagus banget ya, bagus banget. Pak Bungus, bantuin saya gimana kalau kita closing 7 dulu aja. Kita akan kembali setelah yang berikut ini bersama Pak Eric dan Bung Rensu. Ha, 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 ha.